Ketika akan memutuskan rapat tersebut Terakhir itu hari Selasa Kemudian diumumkan Selasa itu usul semualah ya Pelonggaran Lalu ada cara perhitungannya Perhitungan matematisnya itu yang hitung tiga Kementerian, satu Menko Prokonomian Dengan pemodelan matematis yang berbeda Ini pakai metode ini Hasilnya ada sembilan provinsi itu aman Jakarta sekarang sudah termasuk aman karena Hanya dia 0,9 Rd-nya itu 0,9 Tidak sampai satu penularannya Nah yang aman itu Bali Jogja DKI Aceh Kepuluhan Riau Riau Gambi Kalimantan Utara Kalimantan Utara itu ada sembilan lah ya Jawa Tengah secara umum tidak bagus Tapi kota Sumaran bagus Di bawah satu Kotanya Tapi provinsinya dia masih di atas Daerah lain juga harus dengan pernyataan pejabatnya Tidak bisa jalan sendiri Kan menurut perkes-minkes Mulai dan berakhirnya sebuah PSBB itu harus dengan Dinyatakan oleh gubernur Disetujui oleh pusat Itu ada perhitungannya Model metode yang berbeda menghasilkan hal yang sama Yang menghitung siapa dalam rapat kabin Satu R Langga Ini metode ini Sudah itu Saya punya perhitungan lain Ini metodenya Itu si ketua Bapak Penas Suharto Ketemunya sama Sesudah itu saya punya model lain SP Ketemunya sama Ini aman Meskipun begitu Sikap Di kabinet itu Angkanya sama Tetapi tidak sikapnya sama Ada yang Harus satu ya pintu Meskipun ini aman Itu kok masalah kita Masalahnya Ketertibaan masyarakat itu kita Tidak ini Tidak peduli Tidak takut Tidak tahu juga bahwa ini bahaya Tetapi mau nunggu masyarakat patuh semua Tidak bergerak Masyarakatnya tidak pernah patuh Tunggu dulu sampai patuh gitu Tidak apa Tidak mohon Terima kasih Terima kasih.